Nah terukur 27V kawarnya terlihat ya 27V kemudian ini yang saya bilang tadi kaki transistor ya transistor kecil A733 nah ini output outputnya di sini kawan nah terukur 22V ya kemudian di jumper oleh diambat oleh resistor tadi ya yang 115 Ohm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan bertemu kembali ya seperti biasa di channel tinular channel nah kawan di kesempatan kali ini ya ini masih seputar tentang mesin spekker aktif lawega 3 spekker ya dan untuk tipenya yalah LA839 ya kawan dan mesin ini mesin ini sudah normal ya sudah bagus sudah kita perbaiki kemarin dan kemarin itu mengalami kerusakan tegangan drop yang disebabkan oleh TF ini ya transistor final ini jepul ya shot dan setelah melakukan penggantian kedua TR ini ternyata langsung berhasil tidak ada gedala gedala lagi ya kawan ya dan di video kali ini adalah video terusannya ya jadi video ini adalah video jawaban atau video untuk menjawab kawan kita yang bertanya tentang seputar relay ini ya kawannya jadi begini kawannya kenapa kita harus memperbaiki atau mempelajari tentang seputar relay ini jadi ketika kawanku mengalami maksudnya sedang menangani kerusakan spekker aktif setelah melakukan penggantian komponen di blok ini ya di blok power ini eh kawanku sudah memastikan bahwa komponen yang tersebut dalam kondisi bagus semua ya dan pengecekannya pun pengecekan komponen itu sudah tidak ada yang terlewat dan juga sudah kondisi bagus semua ya ternyata ketika dihidupkan itu di spekker tidak ada suara jeduk ataupun desisan ya alias sepi ya sepi tidak ada respon apapun ya kemungkinan besar adalah eh bagian relay ini ya bermasalah karena apa kawan eh power lawika ini untuk output spekernya ya itu tidak langsung masuk ke bagian spekker ya tidak langsung terhubung spekker melainkan dia selain daripada melalui transistor yang dililit oleh kawat email ini dia masuk ke relay setelah relay bekerja ya kemudian langsung terhubung ke bagian spekker dan untuk kawanku yang bertanya ya tentang seputar relay ini eh kawan kita bertanya itu untuk supply ya untuk supply yang menyuplai relay ini berapa volt seperti itu ya kawan ya oke disini akan saya beritahu dan untuk kawanku yang baru saja mampir ya Monggo silahkan subscribe dulu channelnya ya kemudian di like dan eh lonceng ya silahkan kawan ku aktifkan karena lonceng itu adalah salah satu alat menghubung diantara kita ya agar kita bisa selalu berkomunikasi ya bisa ada agar kita bisa saling tanya-jawab di kolom komentar kawan ya oke jadi disini akan saya jelaskan dulu ya sebelum kita mengukur tegangan akan saya jelaskan jadi jadi alur daripada tegangan yang untuk menyuplai relay ini kawan ya sebentar akan saya berdekat ya nah ini ya ini ya ini dioda ya ini dioda kecil dan disini ada soket trapo ya ini soket AC yang yang terhubung ke trapo jadi dioda ini terhubung langsung ke soket ini ya bukan terhubung ke negatif ataupun positif ilko ya tidak terhubung kesini ya tapi terhubung ke langsung ke kaki soket AC ini ya kawan dan output dioda ini output dioda ini terhubung ke transistor kecil A337 ya ini ya A337 ini kemudian outputnya outputnya terhubung ke kaki transistor 115 ohm ini kawan ya yang satu terhubung kesini ke kaki transistor kemudian satu terhubung langsung ke kaki relay ya kawan ya sudah oke kita langsung ngukur tegangan aja ya berapa ada berapa volt di sini ya walaupun ini video sederhana tapi jika kawan aku belum memahami tentang cara kerja mesin speaker aktif laweka ini ya untuk block powernya ya tentunya kawan ku bingung ya oke seperti ini ya bentar akan kita jump dulu jujur biar tambah besar ya nah aku banyak kan oke seperti ini kemudian ini ya kawan ya dan ini ya ini kan kaki saudara ini kaki dioda kawan ya ini positifnya ini negatifnya ini jika kita urut alurnya yang satu mampir ke kaki dioda tengah ya karena ini jadi satu dengan soket AC ya dari trabu ke sini kemudian ke sini nah ini kaki dioda naik positifnya kemudian terhubung ke kaki ke transistor kecil tadi ya ini ya kawan ya disini bentar nah kaki tiga ini ya kemudian outputnya yang belakangan yang ini ya ini inputnya ini outputnya output ini terhubung resistor tadi kawan ya transitor 115 ohm ya nah dari sini langsung terhubung ke kaki relay ini kan kaki relay ini kaki relay untuk tegangan kemudian ini kaki kaki relay yang terhubung ke ground ya ke CT nah kemudian inilah kaki relay yang menjemper output ke speaker jadi jika ini kaki jika relay ini tidak tersupply oleh eh ini ya tidak tersupply oleh tegangan yang keluar dari transistor kecil ini maka eh relay ini tidak bekerja kawan ya tidak bekerja kalau nah jika relay ini tidak bekerja maka ya pastinya suara speaker tidak ada kawan ya oke seperti itu dan sekaligus ini ya sekaligus menjawab kawan yang bertanya pak kaki relay itu ada berapa buah seperti itu ya kawan ya padahal disini kan sudah jelas-jelas terlihat ya sudah jelas-jelas terlihat masih ada yang bertanya oke jadi kaki relaynya ada enam ya satu dua tiga empat lima enam ya kawan ya yang dua ini untuk penggerahnya kemudian yang empat ini adalah berfungsi untuk menjemper output transistor final yang menuju ke speaker ya kawan ya karena ini kan kaki soket speaker kemudian terhubung ke kaki relay yang besar ini ya yang dua ini oke kita ukur disini sebentar siapkan dulu apometernya ya kawan ya apometernya disini oke seperti ini terlihat kan ayah sip kemudian kita akan colokan ke listrik dulu nah sudah ada suara cetik ya jadi kalau relay itu tersupply tegangan ketika kita colokan ke listrik ada suara cetik seperti itu ya oke untuk prop hitam prop hitam kita letakkan di kaki CT kawan ya kaki CT itu di kaki yang ini ini perhatikan kaki ini ya terlihat ya tuh gini aja sambil dipegang ya karena ini harus jelas kawan ini jika tidak jelas ya percuma saya buat video ini sini ya kita fokus ke dioda ya kaki dioda kaki dioda karena ini CT apa AC ya ya DC ya jadi kita langsung ke ujung dioda nah terukur 27 volt kawannya terlihat ya 27 volt kemudian ini yang saya bilang tadi kaki transistor ya transistor kecil nah 733 nah ini output outputnya disini kawan nah terukur 22 volt ya kemudian di jumper oleh diambut oleh resistor tadi ya yang 115 ohm nah disini terukur 15 volt kawan ini sudah masuk ke kaki relay ya kawannya jika disini tidak ada tegangan maka kawanku cek transistornya ataupun apa transistornya kemudian diodanya ya kawan ya oke seperti itu paham kan nah mudah-mudahan walaupun ini video hanya sebentar ya semoga bisa membantu kawanku yang masih belajar oke kawan saya manusia biasa apabila ada kekurangan dalam berkata-kata ya mohon dimaklumi saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati